assalamualaikum selamat datang di belajar otoridak channel di tangan saya ada vivo y93 kondisinya blank hitam atau no display kita cas enggak ada tampilan apapun cuma bergetar aja kata pemiliknya sudah lama jatuh ya jatuhnya ini sudah lama cuma baru gelapnya ini baru hari ini oke langsung kita buka casingnya pertama kita copot sim tray lalu kita buka pakai kuku gampang aja teman-teman ada tiga buah baut menutup kalengnya terus kita lepas fingerprint fleksibel fingerprintnya saya lepas soket baterainya saya akan coba cek tegangan baterai tegangan normal guys 3,7 volt coba kita pasang lalu kita cas biasanya kadang kalau faktor crash di program dia kita cabut baterai kita pasang biasanya hidup lagi tapi enggak ini Oke langsung aja kita cek mesin sini disini sudah saya kasih timah di bagian pin itu di di sebelah konektor baterai ada dua buah pin positifnya ada di yang yang bawah ya saya kasih timah yang positifnya aja saya cek pakai power supply masa atau ground saya tempel di kaleng mesin ya yang positif saya tempel di positif konektor baterai lalu kita hidupkan tekan on off tanda-tanda mesin hidup biasanya jarum dia akan naik ya terus bergoyang-goyang menandakan konsumsi ampere atau arus sedang berjalan jika dicek seperti itu kondisi jarum bergoyang-goyang di tengah-tengah ya lalu bisa dipastikan mesin ini dalam keadaan hidup untuk memastikan ya sebelum kita lari ke mesin lebih baik kita coba aja pakai LCD yang lain barangkali LCD nya ini kasusnya gelap layar gelap atau blanknya layar gelap bisa disebabkan oleh LCD yang rusak bisa juga dari mesin tergantung dari kronologinya karena kronologinya ini sudah lama jatuh bukan terkena air bisa dipastikan mesinnya ini bisa ya makanya saya sudah pesankan ini LCD via online lain halnya jika dalam kondisi kena air ya Hai pemasangan dan pelepasan soket LCD lebih baik kita coba baterai dulu dan setelah dicoba pakai LCD yang baru sudah muncul tampilan dan handphone hidup ya teman-teman yang menandakan handphone ini di cas bergetar karena tidak tampil itu karena LCD nya bermasalah saya awalnya ragu ya apakah benar-benar mesin atau lcd nya Hai karena saya keseringan belanja online daripada saya ke toko langsung karena kronologinya jatuh biasanya 90% ya LCD nya yang rusak beda lagi kalau terkena air biasanya jalur backlight atau jalur lampu bisa koslet ya karena ini bukan terkena air saya beranikan membeli LCD lebih bagus kita ke toko ke toko spare part ya jadi kita bawa mesinnya kita coba langsung di tokonya oke karena sudah ketahuan LCD nya langsung aja kita pasang setelah kita copot baterainya kita kelet fleksibel LCD nya ini LCD nya masih original ditandai dengan ada kayak semacam plaster ya di bawah eh dekat fleksibel nya untuk membuka LCD ini kita panasih bagian pinggir-pinggirnya bisa menggunakan blower jika tidak ada bisa menggunakan setrika atau korek api ya hanya di bagian sisi-sisinya kita panaskan blowernya sedang aja tidak terlalu panas kalau LCD masih original ini lebih mudah ya lemnya tidak begitu kuat dia hanya berupa double tip aja kita masukkan itu saya pakai plastik bekas touchscreen tablet ya atau bisa pakai apapun yang bentuknya tipis dan lentur beda lagi kalau LCD nya sudah gantian biasanya lemnya itu lebih keras kalau masih original gini lebih gampang membuka bukanya dan terlihat bersih ya tidak terlalu susah membersihkan sisa-sisa lemnya karena ini hanya double tip dan double tip biasanya ngikut di LCD yang lama jadi tidak terlalu susah dibersihkan tetap aja harus kita cek apakah ada kotoran harus benar-benar bersih ya fremenya untuk saya pribadi untuk tipe apapun saya kasih lem kertas ya di bagian kutuk-kutuk LCD nya itu bagian bawah yang ada komponen IC atau kapasitor untuk melindungi dari tekanan ya saya biasanya seperti ini karena LCD ya 93 91 95 91 C itu sama ya kebanyakan karena terlalu tertekan dia bisa bergaris makanya saya kasih lem aja jangan lupa filter speaker atas atau speaker teleponnya dia nempel di LCD yang lama kita bongkar kita lepas filter ini saringan ya saringan air mungkin atau kotoran seperti ini lalu kita tempel aja di frame nya dia ada bentuknya itu jangan sampai terbalik kalau nggak nempel bisa kita kasih lem LCD oke sudah siap kita lem disini saya menggunakan b7000 b8000 t7000 sama aja ya bisa menggunakan warna hitam ataupun bening ini saya adanya yang bening nih kalau lem bening ini dia universal ya bisa untuk LCD yang berwarna hitam putih atau emas kita pasang aja LCD barunya LCD ini saya beli online seharga 275 bisa bisa untuk tipe y93 91 95 91 C sama ini universal Hai cara masangnya pun saya rasa sama ya Hai kalau untuk saya oke sebelum saya karetin full saya coba dulu LCD nya di di mesin ya mumpung lemnya belum kering banget saya pasang yang baterai lalu saya hidupkan saya coba dulu harus pelan-pelan ya nekan soketnya karena lemnya masih basah kalau sudah ketahuan hidup kita karetin semuanya cukup satu ikatan ya jangan sampai double ikatan apalagi karetnya masih baru supaya tidak terlalu tertekan saya pribadi sih tidak terlalu memakai karet banyak ya karena karet seginipun dia sudah menekan cukup ya untuk menekan ke frame nya LCD nya sudah cukup bisa cukup rapat karet secukupnya aja jangan terlalu banyak kalau sudah selesai kita karetin kita diamkan kurang lebih satu jam ini sudah satu jaman sudah lumayan kering sudah bisa kita lepas Hai terus kita pasang lagi semuanya kita pasang backdoor nya kita matiin dulu karena kita akan memasang soket fingerprint biasakan kita untuk melepas atau memasang soket fingerprint atau soket fleksibel LCD kita lepas baterai terlebih dahulu guna mencegah konsleting setelah fingerprint kita pasang setelah fingerprint kita pasang kita baut aja ternyata Vivo Y93 di charge cuma bergetar tidak ada tampilan no display disebabkan oleh memang LCD nya yang rusak oke sekian teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf jika banyak kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati